Musik segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Jelas ke sini? Ini dibagi dua nanti. Yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat. Jadi suara. Bila usaha adik kami ingin tabayun tentang cerama atau usia usaha di Youtube bahwa musik itu halal atau dibolehkan. Antum kapan melihat tayangan saya? Ini poin pertama. Atau antum melihat utuh atau tidak? Yang kedua, apakah antum hadir di manis itu atau cuma melihat suplikan? Yang ketiga, dalam suasana apa saya menjawab pertanyaan itu? Karena setiap materi yang disampaikan, setiap matis itu suasananya bisa berbeda. Apa yang ditanyakan tidak bisa antum bikinnya dihukum umum. Ini poin pertama. Yang kedua, antum mesti bedakan hukum dengan sikap hukum. Itu berbeda. Hukum dengan sikap hukum. Kalau antum ditanya hukum, antum mesti jujur. Tidak boleh antum ambil sesuai selera antum saja. Yang ingin saya begini itu sampaikan. Yang menurut Nabi padahal benar, antum tutupi karena hanya jamlah ikut keinginan antum. Itu tidak boleh. Dosa itu antum. Sikap hukum itu beda. Misal, ada hukum. Saya beri contoh, nanti saya teruskan ke musik ya. Ada hukum misalnya untuk sujud nih. Setelah ya tidak. Hukumnya ada dua secara umum. Yang pertama adalah, sujud dengan menggunakan lutut dulu. Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 838. Dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan di sebelah bawah. Yang kedua, ada menggunakan telapak tangan. Telapak tangan dulu, baru lutut. Itu ada di Abu Daud kitab yang sama, nomor hadis 840. Dari Abu Hurairah, posisi paling kini sebelah atas. Sampai 841. Cuma beda dua nomor. Ini yang disebut hukum. Jadi kalau anda tanya bagaimana hukumnya, ini dua alternatif yang diajarkan oleh Nabi. Singkatnya ada kemudahan. Anda kalau ingin menggunakan lutut, boleh. Ingin menggunakan telapak tangan, boleh. Karena kita sujud memang hanya menggunakan satu di antara dua itu. Itu artinya kemudahan. Memusfikinya disebut aljam'u wa ta'ufid. Jadi kalau ada persoalan, hadisnya banyak. Antum jangan pilih satu hadis, dan Antum ikuti. Tidak. Kumpulkan semua hadisnya, al-taufiq kemana arah hukumnya. Di situ Antum simpulkan. Sampai Ibn Al-Qaim Al-Jawziah menulis kitab sifat sholat Nabi, beliau menyimpulkan, saya pilih yang pakai lutut. Syekh Muhammad al-Sunni al-Albani menulis kitab sifat sholat Nabi, memilih menggunakan telapak tangan. Jadi kalau Antum ngajinya menggunakan kitab sifat sholat Nabi Syekh al-Albani, pasti pakai telapak tangan itu. Lihatnya. Kalau Antum baca kitab Syekh Ibn Al-Qaim Al-Jawziah, Masya Allah akan menggunakan lututnya. Nah dua-duanya dipraktekan. Nah jadi kalau Antum menggunakan lutut benar, menggunakan telapak tangan benar, yang salah itu, ya menggunakan selain keduanya. Bisa pakai kepala duluan gitu kan. Itu kan keliru. Dan di antara yang pakai kepala duluan, belum apa-apa sedar hamil gitu kan. Lihat orang pakai telapak tangan, disebut ini salah nih, yang benar pakai ini. Mungkin Antum ngambil salah satu aja. Dan yang tidak tepat ketika Anda mengajarkan pakai telapak tangan atau pakai lutut, Anda mengatakan, ini yang lain salah nih, yang benar pakai ini. Hadisnya naif. Antum berani menaifkan Syekh Ibn Al-Qaim Al-Jawziah. Antum siapa? Itu kan? Antum mengatakan yang pakai telapak tangan salah. Antum di mana makamnya Nabi Syekh al-Albani? Jadi jangan sampai kita, yang belum tentu hafal hadisnya, jadi pada rame. Hadisnya aja nggak tahu gitu kan. Ya itu hukum. Ada pun sikap hukum, itu pilihan Antum terhadap hukum. Antum bersikap ingin menggunakan lutut, silakan. Bersikap ingin menggunakan telapak tangan, itu silakan, itu nggak ada masalah di sini. Nah, jadi sekarang dari pemahaman ini, mari kita tarik kepada pertanyaan tadi. Musik, apa sih hukumnya? Apa dulu musik itu? Antum harus kenali dulu. Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik, Antum sendiri nggak kenal musik. Antum-Antum menghukumi musik, handphone Antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, ten-tening, ten-tening, ten-tening gitu kan? Masya Allah, haram semua itu di hape Antum itu. Antum harus kenali dulu apa itu gitu kan? Musik itu, segala suara yang menghasilkan irama. Ingat ya, kami di Alhamdulillah SMP S2 itu, spesialis saya di bahasa Arab. Saya senang tafsir Quran. Saya sangat cinta Quran. Dan Alhamdulillah untuk memahami Quran, saya harus paham bahasa Quran. Maka saya belajar di bahasa itu. Dan turunannya nanti, ada pembahasan tentang shi'il. Yang di shi'il itu salah satu sebabnya pembahasan tentang musik. Karena unsur dari shi'il itu musik, salah satunya. Musik, segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara yang menghasilkan irama, itu disebut dengan musik. Jelas ke sini? Ini dibagi dua nanti. Yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat. Jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat shi'ir, di antara unsur shi'ir itu salah satunya musik. Kalau Antum belanja jurusan bahasa Arab, berbicara tentang shi'ir, itu pasti akan belanja itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus, disebut dengan bahar di ilmu arut. Ada bahar tawil, ada medid, ada rajas, ada macam-macam. Dan sejak zaman jahiliah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin shi'ir, tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Aib shi'irnya. Bukan shi'ir yang fasih. Selalu ada iramanya. Membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, pada yang seperti ini, bahkan turun ayat Qur'an. Saya ulang ya. Bahkan surah khusus yang membahas tentang kebiasaan mereka. Surah ke-26. Disebut as-shu'ara. As-shu'ara itu jamaah dari kata syair yang berarti pengusik, penyair. Tidak pakai, oh, penyair. Itu penyair. Saya ulang ya. Penyair. Jamaahnya as-shu'ara. Tapi, kalau antung baca nanti dari ayat 224 sampai ke ujungnya, singkatnya apa? Ada kebiasaan-kebiasaan mereka ketika ayat turun dicela oleh Qur'an. Dicela oleh Qur'an. Dan para penyair itu seringkali menghadirkan hal yang tidak bermanfaat. Ada yang datang ke lembah-lembah, nyari inspirasi. Sehingga ibadah ditinggalin. Datang ke lembah. Jadi apa, Pak? Jari ilham. Kan ilham tetangga bapak. Oh, enggak saya yang di sini. Jari itu. Jari inspirasi, nulis macam-macam. Sehingga maaf kebaikan-kebaikan diabaikan. Itu kan sholat tertinggal, macam-macam tertinggal. Zaman jahiliya banyak yang begitu. Sehingga ketika zaman Islam dibedakan. Yang seperti ini, enggak ada banyak manfaatnya. Bahkan ada yang menuduh Nabi SAW. Ada yang menyerang Nabi dengan syir. Banyak. Ada Zuhair bin Abi Salma sebelum dia taubat. Nyerang Nabi itu. Disebutkan begini, 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 dan sebagainya. Apa yang terjadi? Sisi lain, banyak juga penyair muslim. Diantaranya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit bahkan langsung disebut sebagai syairun Nabi. Seorang penyair yang membela Nabi SAW. Jadi begitu di sudut sana mencela Nabi, di sini kemudian membalas. Dengan membela Nabi SAW. Dan tidak sedikit pembelaan itu dihasilkan lewat syair. Yang seperti ini langsung disanjung oleh Quran. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا Kecuali para penyair yang beriman kepada Allah SWT. Yang dengan syairnya dijadikan untuk membela Islam dan mengangkat nilai-nilai kebaikan. Jelas sampai sini dulu? Ini sisi yang pertama. Jadi Anda bayangkan, Anda mesti fair di sini. Ada ayat yang mencelah keadaan tertentu. Ada ayat yang kemudian mengangkat nilai kebaikan di situ. Jelas? Bahkan Nabi SAW pernah kemudian meluruskan ketika seseorang memuji Nabi untuk memutuskan. Jangan sebutkan itu. Sebutkan yang baik. Dan Nabi SAW ketika pulang dari Perang Tabuk pulang, itu disambut dengan syair. Dan beliau diam. طَلَعَلْ بَدْرُ عَلَيْنَ مِنْ ثَنِيَةِ الْوَذَعِيْ يَوَجَبَ شُكْرُ عَلَيْنَ مَدَعَلِ اللَّهِ دَائِ Dan antum ada yang kemudian membuat dengan musik-musik kasidah itu. Itu asalnya kan itu syair. Dari madid rumusnya. طَلَعَلْ بَدْرُ عَلَيْنَ مِنْ ثَنِيَةِ الْوَذَعِ وَجَبَ شُكْرُ عَلَيْنَ مَدَعَلِ اللَّهِ دَائِ Ada semuanya di situ. Sampai orang Arab itu bu, Pak, jangankan masalah seperti itu. Lihat binatang, lihat macam-macam. Itu memang, itu, Masya Allah, itu langsung bisa bikin syair. Refleknya syair. Itu lihat burung aja. Biring burung-bulbul, lompat-lompat, bikin syair. Al-Asma'i pernah bikin. Cuma gara-gara burung-bulbul, lompat, kedahan-dahan, bikin syair. Ada semuanya. Dia bikin itu. Dan dalam suasana membikin itu, Nabi biasa saja. Ini ketika buruk dicelak oleh Nabi, Nabi ketika baik didiapkan oleh Nabi. Maka dari sini mulai mespakat dalam persoalan syair. Musik yang berasal dari suara. Awas ya. Berasal dari suara. Terbagi pada dua bagian. Ada yang dicelak sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah SWT. Membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair, disebut diwan syafi'i. Ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ. Itu dibenarkan oleh para muda. Tidak ada masalah di situ. Itu yang disebut dengan hukum boleh. Jelas di sini? Jadi pernyataan saya jangan di-framing. Jangan dipotong seakan-akan usaha dibolehkan ini. Kata siapa? Saya tidak pernah membolehkan itu. Hukumnya ada di Quran. Turun sejarahnya. Antum bisa lihat. Ini yang tidak boleh. Ini yang boleh. Sekarang alat musik. Bagaimana dengan alat-alat musik? Antum bisa perhatikan kalau munculkan hadith-hadithnya. Ada yang langsung dicelak. Bahkan didekatkan dengan zina. Allah SWT akan datang di masa nanti orang-orang menghalalkan zina, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Kalian dengar hadithnya? Tapi itu apa yang dicelak? Hal-hal yang bisa menyesatkan kita kepada keburukan. Yang menjauhkan dengan Allah SWT. Bahkan disebutkan oleh Nabi seroling itu bagian dari panggilan setan. Karena ketika dia digunakan banyak orang maksiat di situ. Minum khamar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Silahkan cek ya. Silahkan untuk cek. Setiap kali menemukan musik di tempat-tempat yang tidak baik, pasti turunannya maksiat. Itu yang jatuh haram di situ. Haram dan seterusnya. Tapi ada di antara hadith-hadith yang Anda pernah lihat. Bukankah pernah Nabi SAW datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah? Apa yang terjadi? Rupanya di situ sedang ada pesta yang diadakan oleh Sayyidah Aisyah. Sedang bergembira. Tiba-tiba ada dua di antara hadimahnya sedang bermain gendang gitu kan? Baik, tobul. Dia kemudian bersyair. Datang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar datang dikatakan, Ini yang setan ada di rumah Nabi. Kata Nabi, Eh, biarkan. Karena setiap orang, setiap umat punya hadir-hayanya. Biarkan aja kan ya? Jadi ada yang dibiarkan oleh Nabi, ada yang tidak diperkenankan. Tapi pembiaran Nabi itu juga bukan menjadikan Nabi fokus kepadanya. Nabi nggak fokus. Nabi nggak pernah misalnya fikirin itu, nggak pernah nikmati itu. Jadi beliau biarkan, tapi beliau nggak mencelat. Beliau seperti ini? Ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya, Nabi tidak mengutamakan tentang musik itu. Yang walaupun itu dibenarkan, sebagian yang tadi itu. Tapi kemudian beliau tidak hindarkan, karena dikhawatirkan nanti umatnya malah fokus kepada hal yang demikian. Jadi ada yang dibenarkan oleh Nabi, tidak seketika dilarang, dalam sifat-sifat yang seperti tadi. Ada pun yang tadi alat musik yang lain, yang digunakan pada sesuatu yang maksiat, yang tidak baik, itu yang dihukumnya haram oleh agama. Dan pada hakikatnya, alat itu nggak ada hukumnya. Alat benda nggak ada hukumnya. Saya mau tanya, apa hukumnya golok? Apa hukumnya pisau? Nah, aku belajar Rasul Fikih dulu. Hukum itu tidak melekat pada benda. Hukum itu melekat pada amalan. Ingat, pada amal, bukan pada benda. Golok digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk sembelih hewan korban, maka hukumnya dia halal. Tapi kalau digunakan untuk, nah ini poinnya. Misal, ancam orang, bunuh orang. Saya kemarin ke Bali, Masya Allah. Begitu tolong dari rumah makan, ada seorang ustaz, mohon ustaz untuk makan hari ini aja, untuk makan hari ini aja. Tapi yang dipegang, golok, kemudian pisau, ditutup lagi dihadapan ke kita. Begini, ustaz, tolong untuk makan hari ini. Masya Allah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Dia meminta dengan cara yang tidak elok. Walaupun kita paham maksudnya, dia butuh sesuatu. Tapi dia katakan, ini loh pisau saya. Ini golok saya. Itu nggak boleh seperti itu. Haram hukumnya golok digunakan. Jelas ya? Jadi teman-teman, ketika saya ditanya hukum, saya jelaskan inilah hukumnya begini. Tapi kalau Anda tanya saya, apa sikap hukum saya? Kalau saya menjauhi itu. Saya jauhi gitu kan? Saya tinggalkan. Saya jauhi. Sekalipun saya paham teorinya. Dan dari situ saya paham. Orang barat mengambil rumus-rumus musik dari situ. Saya sampai hafal. Hapal saya rumus gitar, rumus piano saya hafal. Karena mereka mengambil dari situ. Saya pelajar itu. Tapi saya nggak pernah main begituan. Apakah kalau kita menghapal sesuatu, kalau tak disebut saya membolehkan? Belum tentu. CDFG, ABCD, CDFISG, DFISG, ABCISD, ABCISD, Antum aja belum tentu tahu tuh. Jadi, kita membaca sesuatu, bukan berarti kita masuk di dalamnya. Tidak gitu kan? Untuk merubuskan rumus hukum yang boleh, yang tidak boleh. Antum mungkin biasa. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang profesi di dalamnya? Ada yang mengajar begini, ada yang begitu. Saya mesti berikan pendalaman hukum seperti ini. Tapi sikap saya seperti ini. Jelas sampai sini? Antum boleh tidak sepakat, tapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan kita harus saling mencelah. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Dalam tidak sepakat pun tidak boleh mencelah. Apalagi dalam hal sepakat. Tapi, Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Masalah.